Terima kasih Anda masih di Outlook Malam. Pemirsa munculnya fatwa haram MUI terhadap BPJS Kesehatan justru dikecang masyarakat peserta BPJS di Purwakarta. Menurut mereka, seharusnya MUI tidak mengeluarkan fatwa haram terkait mekanisme pelayanan, namun mendesak BPJS melakukan peningkatan layanan. Munculnya fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia terhadap BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu ditanggapi serius masyarakat Purwakarta. Masyarakat justru menganggap fatwa MUI mengada-ngada dan tidak berdasarkan pada tingkat ketergantungan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara mudah dan murah. Zulfikar, warga Purwakarta, Sabtu pagi mengatakan, seharusnya MUI tidak mengeluarkan fatwa haram terhadap mekanisme pelayanan BPJS, namun mendesak agar BPJS meningkatkan pelayanan dan kemudahan pengurusan kepesertaan bagi masyarakat. Pak, gimana nih Pak tanggapannya dengan adanya fatwa haram untuk BPJS, Pak? Ini tanggapannya itu bagaimana persepi aja. Ini kan BPJS banyak malang orang yang nggak mampu. Saya udah merasakannya aja. Jadi kalau mau ada fatwa haram, boleh-boleh saja, tapi diperbaiki. Jangan nanti udah diperbaiki, fatwanya malah kejualannya tak memaham. Menyikapi munculnya fatwa haram MUI untuk BPJS, Kepala Kantor BPJS Cabang Purwakarta, Aslan Erwin Harahap, mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah ini pada pimpinan pusat, sementara permintaan keanggotaan BPJS di Purwakarta masih relatif tinggi. Bagaimana Pak sikap BPJS Purwakarta terkait adanya fatwa MUI, Pak? Dari BPJS Purwakarta dengan adanya fatwa MUI, kami menunggu instruksi dari atas yang kami, yaitu BPJS, di mana selama ini pelayanan ini kita tidak ada masalah yang berat. Mereka menganggap tidak ada pengaruhnya lah. Sebelumnya, Majlis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil IJTIMA. Soal Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS kesehatan tak sesuai fikih.